Halo guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara agar kalian saat mengupload di Instagram itu ini maksudnya foto beruntun ya atau mau posting 2 foto ataupun 3 foto atau seterusnya itu biar kalian itu gak usah harus terpotong itu jadi tetap normal kalian bisa ini contohnya saya sebelum kita melanjutkan alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe karena ketika ada video terbaru kalian nanti bisa langsung update tentang dunia elektro alias dunia IT langsung saja kita buka di sini Instagram nah untuk yang pertama ini kita langsung ke icon plus ya oh ya sebelum itu buat kalian yang belum follow jangan lupa buat di follow akun gua biar kalian gak ketinggalan dan juga ada di situ ada mungkin inspirasi-inspirasi lain gitu iya namanya ini ya guys nah langsung saja kita di sini ke icon yang plus ini ya guys ini untuk versi Instagram yang terbaru itu seperti ini ya guys bukan di bawah lagi sekarang udah pakai real nah sekarang pakai yang ini plus kita klik nah kemudian di sini kita akan menampilkan foto-foto kita kita akan langsung disini ada tulisan postingan ada cerita ada real ada langsung nah disini kita akan membahas tentang nah pas ingin tanpa di sini ada satu foto Nah ketika kita disini tekan ininya yang ini kita akan membuat di berkecil jadi sesuai aslinya kalau ini kan dipotong dia guys karena terlalu panjang itu enggak sesuai ukurannya kalau kita tekan ini ukurannya lebih kecil biar lebih banyak ruang biasanya kalau kita ingin mengupload satu foto disini gampang tinggal klik ini tapi kalau disini kita ingin mengupload beberapa foto, foto beruntun contohnya seperti ini kita klik lama itu akan terpotong seperti ini lagi disini sudah tidak ada untuk mengecilkan lagi jadi kalau kita pakai lagi ini ya nanti besar terus ini juga besar ini yang biasanya buat kalian itu tidak diharapkan seperti itu kita pakai ini diperkecil pakai ini diperkecil bisa pakai ini lebih jauh, jangkauannya lebih luas kita akan memberikan tutorial cara agar kalian tidak harus memotongnya jadi ukurannya tetap seperti ini ya guys nah ini contoh kalau misalkan kita pakai foto beruntun disini nah itu ukurannya besar kayak gini kalau kita kecilkan susah tidak bisa seharus seperti ini nah itu sih pasti yang kita inginkan seperti ini yang jauh seperti ini jangkauannya lebih luas lebih editan kita atau pemandangan kita itu lebih terlihat nah cara yang pertama kita kalau ingin kita apa berkecil seperti ini biar jangkauannya lebih luas kita jangan klik panjar seperti ini jangan klik tahan lama yang ini salah ini guys jadi yang perlu kita perhatikan disini ntar dulu nah disini kan kita bisa berkecil nah seperti ini kalau sudah diperkecil nah kita klik yang ini guys ini lihat ada gambar kotak ada dua kotak nah kita klik nah jadi pastinya seperti ini jadi kecil kemudian kita tambahkan lagi nah kecil jadi kita bisa lihat bedanya lebih kecil dan lebih jangkauannya lebih luas nah kita coba bandingkan dengan kita mengeklik tekan lama disini klik terus kita tambahkan kita tambahkan nah ini posisinya lebih besar lebih dekat dan jangkauannya pun tidak bisa luas jadi kita sudah mengedit susah biar bagus ternyata yang bagusnya terpotong jadi caranya kita klik dulu fotonya kemudian kita perkecil nah dan baru kita klik yang ini guys nah nah baru kita tambah jadi nah buat kalian nanti kalau sudah tinggal klik ini nanti kita langsung upload fotonya jadi sekian sedikit tutorial dari saya jangan lupa subscribe kalau suka kalian boleh like kalau enggak ya udah abaikan saja terserah enggak apa-apa oke jangan lupa untuk selalu dikir kepada Allah hai hai Terima kasih.